Intro Baik Sobat Kampus, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu presenter talk show terkenal di Indonesia, yaitu Bapak Ande FNOWYA Langsung aja kita berbincang dengan beliau, selamat pagi Pak Pagi nih ya Bagaimana Pak, kabarnya sehat? Selalu sehat Baik Pak, isu yang akan disoroti saat ini adalah mengenai sosial media Pak, dimana merupakan suatu media yang dapat menyebarkan informasi dengan sangat cepat Tapi keakuratannya juga kadang-kadang belum jelas ya Pak, dan sosial media ini banyak membawa dampak juga, bahkan ada yang bisa jadi terkenal karena sosial media ya kan Pak Nah bagaimana nih sebagai seorang pakar media Bapak Ande menyikapi tentang fenomena ini? Saya melihat dari sisi positifnya aja, bukan segedar terkenal tapi bahkan lebih dari itu untuk saling membantu Misalnya saya lihat melalui perkembangan teknologi ini kemudian di media sosial, bahkan anak-anak muda itu bisa berbisnis dengan modal yang tidak terlalu besar Nah positifnya adalah media yang ada sekarang itu mengakomodasi kreativitas dari anak-anak muda, jadi saya melihatnya sebenarnya dari konteks positif aja Baik Pak, mungkin itu tadi dari sisi positifnya, nah kalau misalnya dari sisi negatifnya nih Pak, bagaimana sih Pak harusnya kita menyikapi tentang fenomena yang seperti ini? Kembali lagi sebenarnya dasar yang paling penting adalah dari keluarga sendiri, bagaimana sejak awal keluarga itu mempersiapkan anak-anak muda dari sejak kecil untuk menyikapi perkembangan Karena kita lihat di media-media yang mengandalkan internet, teknologi informasi, itu banyak konten-konten yang negatif Dari sini sebenarnya kalau dari awal diberikan dasar-dasar yang cukup kuat, kita bisa bicara agama, etika, moral itu cukup kuat Maka siapapun bisa memilah mana hal-hal yang negatif untuk dirinya dan mana hal-hal yang positif Jadi dari awal sudah bisa memilah-milah Jadi saya merasa nanti pada saatnya, ini kan pendulum lagi bergerak, euforia Orang semua lagi senang menggunakan media sosial ya Bahkan untuk menyakiti hati orang lain Tapi nanti ada satu titik di mana pendulum ini pada titik yang stabil Di mana antara tanggung jawab, hukum, dan keinginan untuk menggunakan ini secara negatif Itu sampai pada titik yang seimbang Ya, ada kekhawatiran bagi generasi lalu ya terhadap generasi milenial sekarang ini yang katanya sulit diatur ya Tidak sabaran, suka-suka, terus kemudian tidak bertanggung jawab Banyak stigma negatif bagi generasi milenial Sebenarnya bukan begitu, ini hanya kesalahpahaman antara generasi yang tua ya Dengan generasi Y yang sekarang ini atau generasi milenial Nah, karena saya melihat dari sudut yang berbeda yaitu anak-anak muda sekarang menurut saya kreatif sekali ya Memanfaatkan peluang Kemudian kalaupun mereka tidak sabaran, tidak betah, itu juga positif Saya menganjurkan anak-anak muda selain bekerja sendiri dengan prinsip-prinsip tadi ya Secara agama dia kuat, etika, moral Tapi juga membentuk komunitas Nah, dengan komunitas ini saling menjaga Jadi, ada sesuatu yang mulai menyimpang Teman-teman yang bilang jangan, kita kembali lagi kepada Apa tujuan dari kita memanfaatkan media sosial ini Ya, saya berharap anak-anak muda itu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini sebaik mungkin ya Media sosial ini adalah ajang justru untuk mengembangkan diri Jadi, jangan terlalu lihat negatifnya Tapi, coba kita fokus pada manfaat positif yang bisa kita dapat Kemudian, saya lihat di situ selain anak-anak muda bisa mengembangkan bisnis startupnya Ya, memanfaatkan marketplace online Nah, juga bisa digunakan untuk kegiatan sosial Saya melihat banyak sekali sekarang anak-anak muda Yang menggerakkan perbuatan baik melalui gerakan-gerakan sosial Menggunakan media sosial Nah, jadi kekuatan media sosial dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif Jadi, intinya kita harus bijak dalam menggunakan media sosial Baik, terima kasih Pak Andi atas waktunya Nah, Sobat Kampus, sekian perbincangan saya bersama dengan Pak Andi F. Noya Sampai jumpa